sekarang udah diaduk guys rasanya gimana jauh banget nih rupuk, jatuh terlumer ini kalo yang gak suka diaduk nih ngeliat kayak gini udah males makan nih Halo semuanya pagi ini aku mau sarapan rancangannya mau beli ubur ayam ini tuh sekitar jam 8 ya kayaknya sih yang jual bubur ayam udah buka aku mau kesana dulu mau beli bubur ayam nah bubur ayamnya tuh deket-deket daerah sini di depan itu sebentar lagi sampai nah itu udah keliatan sebelah kiri itu yang ada motor tiga nah itu bubur ayamnya, aku mau beli dulu nah ini udah lumayan nganteri ya ada tadi 4 orang, sekitar 4 orang nah ini bunyaku udah mau dibikinin aku pesan 2 ya jadi nanti bisa aku review yang satu aku aduk yang satu enggak lebih tepatnya sih biar lebih kenyang sih ini abangnya lagi kasih topping-toppingnya tadi ada kecap ini ada apa namanya kacang adulai ini ada daun irisan daun bawang ini sedeng ya gak terlalu banyak buburnya makanya pas kalau aku ini pesan 2 biar nanti kenyang ini sama abangnya lagi ditaburin ayam yang udah disuir sebelumnya udah disuir-suir ya nah aku ini kuahnya dipisah kuah dan sambalnya dipisah nanti ini abangnya lagi bungkus sambal berarti sebentar lagi bubur aku sudah selesai tinggal bayar terus pulang nah ini kuahnya ini kuahnya dijadikan satu ya aku pesan juga sate telur dan sate hati ayam oke kelar bentar lagi bayar ini totalnya 2 itu 25 ribu ya sate 2 itu 5 ribu bubur 2 itu 20 ribu hai semua aku sekarang udah ada dirumah dan aku mau makan bubur ayamnya ini aku mau sarapan ya seperti yang tadi aku bilang ini udah ada disini buburnya tapi langsung aja aku liatin buburnya ini ada 2 buburnya dalamnya kayak gini ini sama ya ini kuah-kuahnya ada 2 gerbuknya ada 2 ini sambelnya kemudian tadi aku ngambil cabai 2 siapa tahu aku butuh cabai kurang pedas aku beli juga sate telur dan sate hati ayam oke langsung aja kita makan pertama tuh aku masukin ini kuahnya tapi nggak diaduk dulu aku mau ngerasain kalau makan bubur nggak diaduk tuh gimana banyak nggak usah banyak-banyak segitu aja jadi bisa ngerasain yang sebelah sini yang nggak diaduk nanti gitu aku kasih sambelnya juga siapa tahu nambah nikmat ini kerupuknya oke langsung aja aku mau sarapan makan dulu oke ini jadi aku tadi udah ngasih sate oke artinya dari kerupuknya tadi aku pesain dulu aku mau nyobain nih rasanya kalau belum dicampur tuh kayak gimana ini lagi di balkon ya jadi aku cukup kelihatan udah panas aku nyobain buburnya dulu ini bubur tanpa apapun buburnya enak ini buburnya doang udah lumayan enak dia nggak enak banget cuma pas gitu sekarang aku coba kasih daging ayam ada kacang ini ada daun bawang sekarang aku coba campur sama sambelnya ada sambel, ada kacang ada ayam daging ayam ini mantep sekarang aku campur ada cabai ada kacang ini daging ayam ada daging ayam ada daun bawang sekarang aku cobain jadi nanti aku bedain tuh ini kan belum diaduk ya nanti aku aduk setelah ini bedanya dimana ini ada kerupuk ada kacang ada daging ayam sedikit ada daging ayam sedikit kemudian ada daun bawang ada kerupuknya setelah ini sekarang aku aduk jadi ini sama kuatnya juga ini yang bikin orang tuh nggak suka bubur diaduk kali ya bentukannya kayak gini ya cuma kalau aku sih selama udah tahu asal-usulnya tuh bahannya apa ada kerupuk ada ayam ada daun bawang ada kacang ada buburnya aku udah tahu asal-usulnya sih nggak apa-apa sih cuma kalau ada barang ayam ini ini campurannya apa aku nggak tahu nih nah itu aku nggak suka kalau aku udah tahu asal-usulnya sih aku nggak gizi sih ini aku cobain jauh banget kayaknya akan diaduk jauh tadi tuh aku nggak komen gitu karena ya rasanya belum nyampur aja gitu sekarang tuh udah nyampur banget ya rasanya tuh pas nyampur antara bubur kacang kemudian kuahnya ini udah nyampur jadi kerasa banget ada kerupuknya yang kerupuknya kan udah basah ini ya dimakan tuh enak banget bawahnya kalau udah basah alat-alat gimana gitu bikin apa ini aku coba ini enak pakai banget pokoknya enak pakai banget ini jauh banget sama yang nggak diaduk aku tim yang diaduk tim yang diaduk yang nggak diaduk kalian tidak pernah merasakan nikmatnya bubur diaduk nyesel enak enak udah nyampur kok rasanya tuh nyampur semua mantap jadi ini tiba-tiba hati yang mesti dicampur sama ini ya karena bau bau sih rasa hatinya tepat gitu jadi kalau dicampur-ubur paling enak sebenernya aku dari tadi akan makan cabai makanya makin enak deh nikmat banget sih kalau dicampur ini buburnya panas ini buburnya panas terus dicampur ada cabainya yang bedes tuh makin parah sih panasnya cuma aku suka bedes ya ini kerupuk jatuh tulumer ini kalau yang nggak suka diaduk ngeliat kayak gini udah malas makan nih tapi enak loh aku tim diaduk ya sorry sekali tim yang diaduk lebih enak jauh ibaratnya mie dan ngecah mantep banget sih mantep banget sih mantep banget sih mantep banget sih lanjut sesi kedua buburnya yang kedua oke temen temen ini sesi yang kedua langsung langsung aku aduk aja buburnya ya karena aku udah jadi tim bubur diaduk aku adalah tim bubur diaduk makanya ini langsung aku adukannya oke ini untuk orang yang nggak suka diaduk buburnya ini ada cabainya ya bu ini adalah untuk kalian yang nggak suka buburnya diaduk oke sekarang saya makan dulu makan dulu saya tim bubur diaduk enak rasanya udah nyatu banget semua bahan udah menyatu ini ada cabainya ada ayamnya ada kerupuknya semua lengkap coba k Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.